Cara membaca seseorang secara instan Jika Anda ingin mempelajari cara membaca seseorang secara instan, lihat trik psikologis ini. Ketika kita pertama kali bertemu seseorang, mungkin sulit untuk menentukan orang seperti apa mereka. Itulah mengapa penting untuk memahami bagaimana kita berkomunikasi. Para ahli mengatakan bahwa 55% dari apa yang kita sampaikan berasal dari bahasa tubuh, 38% dari nada suara, dan hanya 7% dari apa yang sebenarnya kita katakan. Ini berarti bahwa ketika kita bertemu seseorang untuk pertama kali, kita perlu mempertimbangkan ketiga faktor ini, serta apa yang mungkin terlihat dari penampilan seseorang. Jadi, jika Anda ingin membaca seseorang secara instan, mulailah menggunakan trik psikologis ini. Jika Anda bertemu seseorang untuk pertama kalinya, dan yang mereka lakukan hanyalah berbicara tentang orang penting mereka yang cantik atau memuji rekan. Kemungkinan besar mereka adalah orang yang cukup jujur. Namun, kebalikannya juga benar. Siapapun yang menikam dari belakang dan menggambarkan orang lain sebagai manipulatif dan tidak menyenangkan, lebih cenderung memiliki sifat-sifat ini. Penting juga untuk memperhatikan penekanan yang mereka berikan pada kata-kata dan bagaimana mereka mengatakannya. Ini memberi Anda petunjuk besar tentang apa niat sebenarnya. Meskipun demikian, ada beberapa perilaku yang dapat menunjukkan bahwa Seseorang sedang mencoba memanipulasi Anda.